Ya, Sumpah Pocong memang dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyingkap sebuah kebenaran. Padahal hasilnya tidak bisa diketahui secara pasti. Walau agama tidak mengenal Sumpah Pocong, namun ritual ini ternyata masih jadi pilihan warga untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang tak kunjung usai. Sumpah Pocong bahkan dilakoni oleh kalangan terpelajar yang seharusnya bisa menempuh jalur hukum. Berikut laporan khas redaksi. Demi agama saya, sebagai seorang muslim, lillahi ta'ala. Sumpah, sebuah kata sederhana yang dianggap punya kekuatan magis. Lewat Sumpah, orang bisa percaya seseorang mustahil berdusta. Padahal tidak sedikit orang yang nekat bersumpah demi membungkus kebohongannya. Saat dituduh berbohong oleh suaminya, pedangdut melankolis Cici Paramida sempat menantang Suhaibi untuk menjalani Sumpah Pocong. Cici Paramida geram karena sang mantan suami bersih keras, ia tidak menabrak Cici. Bukan hanya Cici, terdesak oleh gembar-gembor mantan pacarnya, vokalis The Potters langsung bersumpah di depan puluhan kamera jika ia menjadi korban fitnah mantan pacarnya. Kiki dituduh telah menganyai sang mantan Nikita Mirzani dengan menyiram air panas di sebuah hotel di Bilangan Jakarta Barat. Geram di Bilangan Cari Sensasi, Nikita balik menantang Kiki untuk melakukan Sumpah Pocong. Sumpah-sumpah, ya anak kecil juga bisa sumpah kan. Jadi sekarang gue tantangin dia, kalau misalkan si Kiki The Potters itu berani, berani gak dia Sumpah Pocong? Gak akan mungkin gue terima. Kalau misalkan dia mau minta maaf, kenapa gak minta maaf dari awal? Kenapa harus semua orang tahu dulu, ya kan? Kenapa juga dia harus menjakin-lakin gue, gitu kan? Kalau udah kayak gini, minta maaf lagi, gak usah deh. Tampaknya Sumpah Pocong bukan lagi milik masyarakat awam. Sumpah Pocong juga bisa dilakoni kelangan terpelajar yang semestinya percaya jalur hukum. Ya, Sumpah Pocong memang kerap dipandang sebagai suatu upaya hukum yang sakti saat konflik di antara dua pihak yang bertikai menemui jalan buntu. Tak mau ambil pusing lewat jalur hukum, Sumpah Pocong yang syarat kekuatan gaipun dijalani. Walau konon, kematian akan segera menjemput pelaku Sumpah Pocong yang berbohong. Sumpah Pocong adalah tradisi pengadilan yang populer dalam masyarakat Madura Jawa Timur. Ketujuran menjadi modal paling utama jika pelaku Sumpah Pocong ingin selamat. Ritual dimulai dengan membungkus pelaku dengan kain kafan putih dan dimiringkan untuk menghadap Giblat. Setelah itu, pemuka agama membaca ayat Al-Quran yang dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah. Usai bersumpah, pelaku wajib meminum air rendaman tombak 41 wasiat yang dilanjutkan dengan ritual potong ayam hitam. Terakhir, pelaku harus mengelilingi sisa pokok-pohon sawo tua keramat yang sudah tumbang. Tidak ada yang tahu kapan efek Sumpah Pocong terjadi. Warga percaya kematian bakal segera menimpa pelaku Sumpah Pocong yang berbohong. Tim Liputan Trans 7 Sumpah Pocong